hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan saya ini sudah ada SSD yang akan kita pasangkan kedalam laptop yang lumayan lama laptop Lenovo G41 dengan spek Intel Celeron 2,16 giga dengan kapasitas RAM 4 GB SSD ini saya beli sekitar 200.000 di marketplace dengan kapasitas 120 GB Oke kita langsung saja kita shutdown dulu laptopnya yang pada awalnya untuk hidupkan dari mulai menekan dengan tombol sampai dengan keluar Star menu itu membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk model lama ini cukup gampang sekali ya membuka harddisk nya tinggal membuka dua di bagian bawahnya Terima kasih telah menonton! untuk masuk ke dalam biosnya ini hanya menekan tombol di dekat power cukup menggunakan jarum saja tidak kita menggunakan tombol FNF2 Terima kasih telah menonton! Hai proses instalasi sudah selesai membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit nah ini adalah harddisk nya mereknya WD dengan kapasitas 500 GB untuk harddisk nya masih bisa digunakan terutama untuk media penyimpanan data dan dijadikan sebagai harddisk eksternal nanti tinggal kita beli saja casingnya ya harganya cukup lumayan murah ya sekitar 80-100 ribu tergantung mereknya performa dari laptop ini sudah kita lihat ya sangat cepat sekali terima kasih telah menonton! kita akhiri saja untuk penggantian harddisk lama menggunakan SSD kita akhiri saja untuk penggantian harddisk lama menggunakan SSD semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh